Pemirsa Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin menghadiri silaturahmi kebangsaan di kantor PWNU Jawa Timur pada minggu siang. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Ma'ruf kembali menyampaikan terima kasih kepada suara warga NU yang bulat mendukung Paslon 01. Bahkan Ma'ruf menyebut suara NU sebagai salah satu penentu kemenangannya. Minggu siang, Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengunjungi kantor PWNU Jawa Timur di Surabaya. Ma'ruf menyebut kemenangan sementara Paslon 01 saat ini turut disumbang oleh warga Nadliin, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Di ketiga wilayah tersebut, suara Paslon 01 unggul jauh melampaui perolehan suara Paslon 02. Saya kira karena disini di malam warga NU yang cukup besar, saya menyampaikan bahwa NU seseluruh warga yang sudah secara bersama-sama menyatu, mendukung kami. Sebelum berkunjung ke Surabaya, Kiai Ma'ruf juga mengunjungi PWNU di Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta. Selain bersilaturahmi dengan sejumlah PWNU, Ma'ruf juga terus mengupayakan rekonsiliasi dengan kubu 02. Ma'ruf menyebut sangat siap bertemu Sandiaga Uno dalam waktu dekat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, Ainyus melaporkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, membantah rumor retaknya Koalisi Partai Pendukung Prabowo-Sandi, yang santer dibicarakan beberapa hari terakhir. Sandi menyebut pandan Partai Demokrat masih solid berada di jajaran pendukung Koalisi Adil Makmur. Jawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, menggelar silaturahmi dengan ratusan relawan M16 Indonesia di Masjid Atakwa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada minggu siang. Sandi kembali meminta para relawan untuk mengawal perhitungan suara hingga tuntas dan memastikan tidak terjadi kecurangan. Dalam kesempatan ini, Sandi juga menegaskan Koalisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi tetap solid, termasuk PAN dan Partai Demokrat. Mungkin koalisi kami, Indonesia Adil Makmur, solid. Dan tentunya para politisi dalam berkoordinasi, silakan-silakan saja, tapi koalisi kami solid. Ini tadi Pak Hinca yang selalu rutin memberikan update kepada saya, saya selalu terkontak dengan Mas Ahai. Sebelumnya wacana Partai Emanat Nasional atau PAN keluar dari Koalisi Adil Makmur mengemuka usai pertemuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Enews melaporkan.